Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini akan saya jelaskan jadwal untuk utayaan ulang PLPG tahun 2016 maupun bagi peserta PLPG tahun 2017 seperti kita ketahui bahwa untuk kriteria kelulusan untuk sertifikasi guru tahun 2017 itu nilai batasnya adalah 76 nah 76 ini untuk nilai UKG pada awal PLPG serta nilai UTN jadi nilai UTN yang dilaksanakan itu minimal harus 76 minimal ya itu bisa dikategorikan sebagai peserta yang lulus namun bagi yang nilainya di bawah 76 nanti harus mengulang UTNnya lagi di tahun 2018 nah untuk hasil dari sertifikasi guru tahun 2016 sebelumnya itu sudah ada bagi guru yang melaksanakan sertifikasi 2016 untuk total pesertanya adalah 70.757 nah yang tidak lulus tidak lulus PLPG ya tidak lulus PLPG ada sekitar 550 dan yang tidak lulus UTN sekitar 41.281 nah ini yang mengulang UTN di tahun 2017 dan 2018 nah untuk pelaksana ujian ulangnya untuk peserta PLPG tahun 2017 sebelumnya dari peserta UTN ulang ada 41.281 nah disini ada tata lagi yang tidak lulus tidak lulus lagi itu tinggal 12.000 473 yaitu sekitar 30% nah ini nanti mengulang UTN ulang lagi untuk yang ketiga kali dan keempat kalinya di tahun 2018 nah untuk ujian lokal yang sebelumnya tidak lulus PLPG itu sekitar 550 orang tidak lulus UTNnya yaitu 372 yaitu 87% nanti ini akan mengulangi ujian ulang UTN di 2018 dan 2019 untuk hasil sertifikasi guru tahun 2017 sendiri ini diambil berdasarkan data per tanggal 26 Desember itu total pesertanya adalah 67.658 nah yang tidak tuntas ini mungkin karena alasan sakit atau yang lain jadi tidak selesai melaksanakan PLPG itu sekitar 3.234 atau 4% ya nah yang tuntas sekitar 64.424 nah yang lulus PLPG itu 64.227 yang tidak lulus PLPG itu 197 nah yang lulus PLPG ini tidak lulus UTNnya ada 35.886 sekitar 55 atau 56% nah ini yang nanti mengulang UKGnya tahun 2018-2019 sedangkan yang sudah lulus UTN dan lulus langsung ini sudah langsung bisa mendapat sertifikat sebagai guru untuk yang tidak lulus atau 56% nah ini nanti mengulang UKG tahun 2018 yang mungkin nanti dilaksanakan sekitar bulan akhir bulan Januari nah berikut nanti ini disampaikan tanggal-tanggal penting yang akan diikuti atau dirancang untuk pelaksanaan UKG atau UTN ulang bagi peserta PLPG 2017 maupun 2016 yang sebelumnya yang pertama untuk tanggal 8-10 Januari nanti disini akan disampaikan panduan teknis pelaksanakan upagi atau UTN ulang lalu tanggal 9-10 atau sesudahnya itu adalah penyampaian surat edaran ke distik ALPMP atau ALPTK lalu tanggal 15-17 Januari nanti dilaksanakan koordinasi pusat dengan ALPMP, ALPTK, dan STIK jadi ini proses koordinasinya nanti pelaksanaannya mau bagaimana jadwalnya serta lokasinya lokasinya terus tanggal 18-20 Januari nanti akan dilaksanakan plotting peserta dan pejadwalan nah ini nanti kita lihat jadwal kita itu atau yang mengulang UTN itu di mana hari apa terus sesi keberapa nanti di tanggal 18-20 Januari 2018 untuk selanjutnya tanggal 21-22 Januari nanti untuk pencetakan kartu UTN ini yang wajib dibawa pas pelaksanaan UTN jadi bagi Bapak Ibu yang melaksanakan UTN harus wajib membawa kartu UTN yang nanti dicetak sekitar tanggal 21-22 Januari untuk tanggal 23-26 Januari nanti dilaksanakan sinkronisasi data peserta UTN ini nanti wajib data kita harus ada sehingga kalau misalkan berarti berarti harus lapor ke panitia UKG ulang jangan sampai nanti kita UKG ulang tapi di datanya kita tidak tersantum nah untuk finishnya atau totalnya nanti berada di tanggal 30 Januari sampai 16 Februari ini pelaksanaan UKG atau UTN ulang ke satu bagi peserta PLPG 2017 dan UTN ulang yang ketiga kalinya bagi peserta PLPG tahun 2016 semoga di pelaksanaan UKG atau UTN ulang ini kita mendapat nilai yang memuaskan sehingga langsung bisa menyelesaikan prosesi PLPG tahun 2017 semoga lulus semoga sukses selalu semoga bermanfaat tutorial atau video kali ini jangan lupa di share sup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax